oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya akan mengambil bahagia secerana ya akan saya perlihatkan cara pengambilannya ini koloni lebah api secerana yang ada di dalam batu lumayan besar ini mereka lagi aktif bekerja cari bipolen di kakinya ada yang putih ini koloni yang akan saya panen dan jika kalau madunya banyak akan saya ambil semua dan jika tidak akan saya biarkan biar mereka letari di hutan dilihat dari telur lebahnya ini lebah ini koloninya sehat koloni yang sehat itu ditandai dengan telur merata ini dan jika telurnya dalam satu lubang ada banyak itu berarti lebahnya ditandai dengan matinya ratu tersebut atau ratu tersebut sudah tua agak produktif dalam bertelur kali ini saya akan manennya dengan cara lestari karena saya cuma ingin melihat madunya banyak atau tidaknya kalau madu gak banyak ya saya biarkan agar mereka tetap lestari tujuan saya manen lestari karena saya gak bawa peralatan dan saya lagi gak pengen bawa koloninya jadi ya saya tinggalkan saja oke akan saya cek apakah ada madunya atau tidak saya akan ambil coba satu sisir ini karena lubangnya agak sempit jadi saya sempat kesusahan seperti ini untuk mengambil sarangnya lubangnya ini lubangnya lumayan sempit aduh ini lagi ngambil sarang bagian atas untuk bisa dicek madunya dulu kalau ada akan saya panen semua dan kalau nggak ada ya begitu dipanen lestari lah karena letak madu di bagian paling atas jadi saya mengambil atasnya ini sudah saya dapatkan ini contoh madunya nih madu cuma sedikit jadi gak jadi kita panen banyak karena lebahnya gak ada madu ini saya cuma panen niatnya mau diambil ya semuanya tapi ini gak ada madunya jadi koloni dibiarkan saja di dalam dan ini telur masih bagus ya merata ini jadi kalau untuk memindahkan lebah terus telurnya merata begini lebih bagus nanti dia akan bertah di kotak lebah nanti ini adalah cara panen lestari saya ini karena nggak ada madu jadi saya ngambil cuma sedikit untuk sampel melihat madu dulu dan karena nggak ada ya saya tinggalkan karena koloninya nggak saya mau pindah ini jadi sebaiknya dibiarkan begini ini akan tetap lestari ada di lubang ini dan nggak akan kabur oke cukup sekian dari video saya kali ini terima kasih yang udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.